Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Untuk Pak Menteri Pak Polisor Atas waktunya dan juga Pak Uwamel Pak Diring Pak Sonu Busonya dan semua teman-teman Sudah hadir Disini tugas saya sebagai Uptusantus Presiden Pemindahan Migrasi Uda dan Pekerja Seni Disini tugas saya untuk Mempercepat akselerasi goal Satu tujuan salah satunya dari Kementerian Kebudayaan Yaitu untuk Masalah-masalah yang kemarin Yaitu teman-teman kita di pekerja seni Yaitu di perfilman Yang memang membutuhkan layar Karena layar kurang Dan hari ini Ini mungkin adalah jawaban dari doanya Pak Fadizor, Pak Giring Dan teman-teman kita Saya juga dan teman-teman Insan perfilman Indonesia Ada hadirnya SEMS Kenapa kita segera Ini harus kita Support Karena SEMS benar-benar Dedikasinya Untuk film Indonesia Hanya untuk film Indonesia Dan bukan hanya filmnya aja Disana nanti ekosistemnya Bukan hanya segedar Hanya untuk nonton film bioskop saja Tapi juga disana kita bisa Memutar Roda ekonomi teman-teman Dari Daerah Karena kita kan SEMS akan hadir di kabupaten-kabupaten Di makanannya UMKM-nya Semuanya kita akan prioritaskan itu Jadi ini yang harus kita dukung Dan Alhamdulillah Pak Menteri Pak Fadizor Dan juga Pak Wamen Menanggap dengan cepat Dan sudah mendapatkan restu Insya Allah 5 Desember nanti Serentak SEMS akan buka Langsung 17 titik Dan terus Akan menambah Seperti yang tadi Diceritakan Oleh Pak Fadizor Insya Allah Tahun depan menuju ke 100 layar Di tahun 2025 Di tahun 2026 Menuju ke 150 layar Dan ini Harapan baru Terutama untuk Teman-teman di daerah Untuk para pekerjaan film Karena SDM akan masuk Semakin banyak Kita bisa resot lagi Teman-teman pekerjaan film Untuk film Indonesia Akan lebih semangat lagi Mudah-mudahan Hal-hal seperti ini Bisa menambah semangat Untuk daerah Para teman-teman pekerja seni Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih